Intro Kepala DPC Live Mail, Bahaul Bakti Kominfo, Muhammad Faryandi Mirza dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo pada Selasa 25 Juli 2023. Di hadapan majelis hakim, Mirza membenarkan adanya setoran 500 juta rupiah setiap bulan kepada mantan Menkom Info Joni G. Plate dari atasannya Anang Ahmad Latif. Joni G. Plate, apakah saudara mau ketahui ada pemberian sesuatu berupa uang atau barang atau fasilitas yang dipoyek BTS 4G ini? Sebagian yang terakhir, saya mendapatkan dari Pak Anang. Tapi memang tidak bisa kita langsung kepada Pak J. Plate, tapi kepada Sekretaris Billion, FB, sebesar 500 juta per bulan. Ada 500 juta per bulan untuk terdakwa Joni G. Plate melalui Sekretaris. Ya, kalau kalian mau sampai kandida punya juta, itu diberikan TNI. 500 juta per bulan, selama berapa bulan? Setoran sebesar 500 juta rupiah tiap bulan tersebut didengar langsung dari Anang Ahmad Latif, selaku dirut bakti saat sedang menyindir HEPI, agar mau mengagendakan jadwal kehadiran orang nomor satu di Kementerian Kominfo tersebut. Saudara, nerima uang dari siapa aja coba? Windi Purnama aja. Windi Purnama? Iya. Windi Purnama, saudara beri uang. Iya. Berapa? 300 juta. Berapa? Juta. Uang apa itu? Uang untuk apa? Oh, saya tidak tahu. Meski mengaku telah mengembalikan uang tersebut pada Januari 2022, namun uang itu telah digunakan Mirza untuk tambahan membeli mobil BMW X5. Mirza juga mengaku telah menerima sejumlah barang mewah seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dan telepon seluler dari pihak konsorsium proyek menara BTS 4G Kominfo. Ketua Majelis Hakim, Fahzal Henry menyoroti sejumlah kesaksian Mirza. Menurut Fahzal, Mirza menyalahgunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang salah. Meski mengetahui kekurangan dalam proses BTS 4G Bakti Kominfo, namun saksi tetap menerima sejumlah pemberian mewah tersebut. Ya kalau itu berarti kan ini ada masalah di sini, Pak. Pasti suatu saat nanti akan meledak ini masalah. Ya kenapa saudara terima juga yang 300 itu? Sudah lama. Kenapa diterima itu? Hermes, tas Hermes, sepatu. Ya nggak? Siap ya mulia? Ya sudah, nggak apa-apa. Risiko saudara ya kan? Menjadi saksi untuk tiga terdakwa Johnny G. Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto, Mirza juga menjelaskan kalau pembangunan tower BTS di tahap pertama tidak melibatkan tenaga ahli dalam perencanaan anggarannya. 4.000 berapa? 4.200 total. Apakah itu sekalian anggarannya itu atau? Ya total anggarannya sudah kemudian disetujui untuk 4.200 akhirnya. Berapa jadi? Ya, 10,8 triliun. 10,8 triliun? Ya. 10,8 triliun untuk satu titik, satu tower, itu berapa anggarannya? Tidak sama. Oh tidak sama, bervariasi. 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 Berapa paling tinggi? Sekitar 2,6 miliar. Oke. Itu perencanaan awal, kemudian penentuan anggaran seperti itu, apakah itu melibatkan tenaga ahli? Ya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu yang mulia. Berlatar belakang IT, Mirza menyadari kalau pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo sebanyak 4.200 menara dalam setahun tidak masuk akal. Pemikiran saudara, ketika anda lihat RPJMN, anda lihat Prenstra membangun BTS 4.200 dalam waktu 9 bulan itu, itu dalam logika anda selaku praktisi IT itu mungkin. Berdasarkan pengalaman memang belum ada. Saudara saksi juga ngobrol sama Pak Anang atau mungkin lewat Pak Johan yang selaku IT. Ngobrol terkait itu. Iya. Ngobrolkan ya, kalau memang tidak lazim sebuah proyek BTS itu dia 4.200 setahun. Terus apa jawabnya? Sudah kebijakan pimpinan ya, Mbak. Hah? Target sudah menjadi kebijakan pimpinan. Target? Sudah menjadi kebijakan pimpinan. Siapa yang bilang begitu? Pak Anang. Sejumlah fakta baru diungkapkan dalam persidangan lanjutan megakorupsi proyek pembangunan BTS 4G Batikominfo yang melibatkan banyak pejabat. Fakta tersebut turut mengkonfirmasi jika proyek tersebut sudah jadi bancakan korupsi sejak awal perencanaan. Kerugian negara 8,32 triliun rupiah harus dipertanggungjawabkan. Siapapun yang terlibat menikmati aliran uang haram harus disidang dan diganjar hukuman setimpal. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini. Karena kami sudah memberitahukannya.